assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman untuk semua para penghobi audio power ampere kita berjumpa lagi dengan channel kami dari shavaku audio pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya tentang pengalaman yaitu untuk masalah transformer yang kemarin ada temen yang bertanya jadi dia menggulung trapo sampai lima kali itu gagal jadi gagalnya itu apa bergetar loh trafonya ini bergetar dan dia gagal jadi kalau dicolokkan ke tegangan 220 itu dia bergetar lambat laut dia panas jadi nanti disini saya akan berbagi ya tentang pengalaman dan ini saya pernah ngalami juga untuk masalah tapu bergetar itu sebabnya apa-apa aja ya Oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe dan like kiranya ada manfaatnya buat teman-teman para penghobi khususnya yang hobi atau apa ya senang untuk menggulung trapo sendiri jadi apa ya kalau kita kita hobi audio khususnya audio power ampere rakitan terus kayak trapo bikin sendiri terus apa driver ngisi sendiri itu ada kepuasan tersendiri loh ya ada kepuasan tersendiri di nah yaitu pokoknya ini puaslah apalagi eh apa itu gulungan kita terus apa rakitan kita jadi itu ah maram loh kalau orang Jawa bisa Jawa bilang itu maram batin tuh maram gitu ya oke oke di luarku langsung aja jadi ini saya akan menjawab yaitu yang kemarin temen kita imbok ke saya jadi pernah menggulung sampai lima kali atau berapa kali gitu katanya gagal semua ya dan saya juga pernah ngalami gagal lor untuk masalah dengan gulung trapo ini jadi setelah saya gulung tak tahunya terkendala setelah kita colokkan itu bergetar traponya Oh bergetar dan setelah saya bungka lagi Oh ternyata masalahnya disitu gitu ya oke jadi gini lor untuk trapo bergetar itu ada kalau saya ada tiga macam penyebabnya ya ada tiga macam penyebabnya dan ini teman-teman teman-teman harus benar-benar diperhatikan saat akan menggulung trapo yaitu yang pertama adalah faktor dari keren bahan bakunya jadi ini biasanya yang yang apa yang rawan itu yaitu bahan baku keren yang digulung sendiri yang di apa namanya dirangkai sendiri itu ya kan kadang kita akan beli-beli itu kan ada yang keren langsung udah jadi bekas dari trapo lama gitu lah itu biasanya udah bagus cuman kalau keren yang kita bikin sendiri dari plat besi apa plat platrapo ya platrapo PLN atau kita gulung itu kalau kita ngelilitnya ini enggak bener-bener kuat mungkin kalau bisa dibilang agak longgar ada ada kelonggaran itu rawan lor untuk terjadi itu jadi makanya itu kalau kita menggulung sebuah bahan baku trapo seperti ini setelah kita lilit ulang ya setelah kita lilit ulang dipadetin jangan lupa untuk dikasih resin kalau gak resin sirlak loh ya biar apa namanya pori-pori yang yang apa itu yang sedikit longgar itu ketutup nah seperti tulun dan untuk yang kedua yaitu cara lilitan cara ngelilit trapo ya yang kedua itu cara ngelilit lelit tembaganya ini di bahan ini jadi yang penyebabnya itu yang kedua masalah lilitan ya di bagi teman-teman yang mereme yang hobi untuk menggulung ulang untuk bikin bikin sendiri usahakan untuk lilitan ini yang bener-bener rapi ya kayaknya enggak rapi lor tapi walaupun enggak rapi ini siset kalau bahasanya kuat nih karena tarik dengan jadi yang rawan itu di bagian dalam sini lor yang rawan bagian dalam sini jadi kalau kita melilit ya usahakan saat saat melilit biasa-biasanya kalau lilitan yang luar ini ini kuat cuman yang dalam sini biasanya lemah lor karena apa biasanya kita akan rawat jarang untuk memperhatikan jadi kalau kita gulung itu antara apa luar sama dalam itu harus benar-benar diperhatikan gak apa-apa gulung kita lama yang penting kita usahakan serapi mungkin serapi dan sepadat mungkin ya dan waktu itu kegagalan yang pernah saya elami itu di area dalam sini lor jadi gulungannya ini dia lilitan kita ini numpang di lilitan yang yang apa yang pertama jadi ada rongga ada rongga kosongnya ada rongga kosong nah disitu yang menyebabkan trafo kita bergetar karena apa soalnya kalau saat trafo begini ke aliri lilitan apa kaliri tenaga listrik ya PLN itu setrum itu dia mengeluarkan yaitu GGL induksi gaya gedak listrik ya jadi apa itu tambahan magnet GGL induksi penghasilkan magnet nah saking cepetnya magnet itu ya kan jadi biasanya geter loh geter saking saking kuatnya geteran itu kalau ininya kita apa nggak kuat ya itu ya akan geternya terasa cuman kalau kuat dia nggak terasa geternya cuman kalau di lihat oleh alat itu dia geternya itu bener-bener kuat banget loh ya kayak contoh ibaratnya kayak ini aja apa bumi itu kan bumi itu kan kalau ilmu pengetahuan kan berputar kan berputar saking kuatnya putaran kita nggak sampai terasa ya seperti kayak ini loh contohnya seperti itu loh makanya saat kita menggulung trafo usahakan saat melilit itu serapi mungkin sekuat sekencang mungkin serapi mungkin nggak apa-apa kita menggulungnya lama ya kan yang penting hasilnya memuaskan itu loh jadi itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami yaitu dari bahannya tadi dan yang kedua yaitu dari cara gulung kita usahakan untuk gulungan kita serapi mungkin ya kayak gini luar ini pasti kalau orang gulung pasti kuat lho disini cuman yang dalam sini yang biasanya itu yang rawan itu dalam sini karena yang pernah saya alami seperti itu saat telah saat kita gulung ini bagus atau dikasih aliar listrik geter bingung juga kenapa ini kan kok geter terus panas setelah kita cek yaitu gulungan disini lho nah nanti kalau udah selesai ini gulung baru dikasih sirlak lho nah sirlak itu fungsinya buat merah apa ya menguatkan dengan menguatkan juga jadi bahasanya bilang apa ya lemnya gitu ya lemnya jadi seandainya tembaga kita ini agak sedikit longgar atau apa kalau gelah setelah kita silak dia akan kuat gitu loh seperti itu mungkin itu aja lho ya ya karena yaitu yang pernah yang saya alami penyebabnya ada dua macam itu kalau ada lagi itu lilitannya kurang lho Hai cuman waktu itu saya enggak tahu yang waktu pernah belajar pertama itu saya langsung mencolokkan tegangan tak tahunya salah salah tancap jadi PLNnya 220 yang saya tancapin tuh 110 langsung bergetar kuat lho mungkin itu bisa menjadi penyebab juga ya jadi untuk lilitan kurang itu mungkin bisa bisa apa bisa bisa pengaruh juga pada getaran itu sebuah trafo itu ya mungkin cukup sampai disini lho hanya itu yang pernah saya alami kejadian tentang trafo bergetar yaitu ada dua versa dua apa dua penyebabnya itu pertama yaitu eh bahan bakunya kita yaitu yang terutama bahan baku keren yang kita gulung sendiri jadi kalau seandainya keren sampai kurang kuat untuk saat membuatnya itu bisa menyiapkan akibat seperti itu lho adanya kedua yaitu pengucara gulung trafo kita ya kan makanya saat kita gulung ya usahakan serapi mungkin ya karena yaitu trafo kalau gulungannya rapi lho dipandang juga bagus dan juga apa ya mantep lah gitu ya walaupun kita masih belajar tapi gulungan kita bagus ya bangga lah gitu ya oke lho ya mungkin juga sampai disini pembahasan kemarin yang teman kita tanyakan itu ya ya kiranya kalau dalam bahasa saya kurang berkenan ya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang ditanyakan monggo ditanyakan mungkin cukup sampai disini video kali ini terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah men-support untuk channel kami dari sahabat audio dan tunggu video-video terbaru dari kita terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih